Kita ke informasi lain, pemirsa warga meneriakan yel-yel dukungan untuk Sakatatal saat jalani sidang lanjutan peninjauan kembali. Dukungan mengalir karena masa yakin Sakatatal tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eike. Saka Tata Puasa hukum Saka memberikan semangat dan larut bersama-sama. Masa menilai A.F. dan Rudiana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena merusak anak bangsa. Saka Tata juga diakini tidak terlibat sama sekali dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hari ini yang kita hadir di sini oleh sebab semua sebabnya adalah perbuatan Rudiana. Manisya yang paling kejam saat ini adalah orang yang saat ini menjadi kapolsek. Maka menurut saya dia tidak pantas jadi kapolsek. Dia pantasnya ada di jerujibesi, bukan ada di kantor polisi. Dan juga hari ini dia sudah melakukan perlawanan terhadap Kapolri dengan menggunakan jasa-jasa advokat swasta. Pada lanjutan sidang peninjauan kembali hari ini, termohon dari pihak Jaksa Penuntut Umum menolak pengajuan dan dalil dari Saka Tata. Padahal kuasa hukum Saka Tata telah menyiapkan 10 bukti pamungkas untuk memulihkan nama baiknya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, AI News melaporkan.